Hi everyone, Assalamualaikum guys Sekarang saya mau makan belakutak Belakutaknya Saya memang suka kayak terlebih Air, karena saya jenis Yang makan pake sendok gitu loh guys Jadi nasinya tuh kayak ketutup air Gitu, karena kuahnya kan Pedes-pedes, ada rasa lengkuah Serai gitu, seger ya, tuh Tapi yang saya beli tuh Si belakutaknya kan lumayan gede ya Tapi jadinya tuh kayak Ya Allah jadi baby-baby gitu, udah lah Langsung aja kita makan, nah Nanti di akhir video saya bakal tunjukin resepnya ya Belakutak ala saya Tadi tuh pas di videonya Pas saya masak, tinta hitamnya tuh Kayak gak keluar guys, kayak udah was-was Jangan-jangan belakutak saya kok bening Gitu, nah kita ambil Perbawang-bawangannya dan Si cabai-cabainya Saya cuma makan sama telur dadar Masya Allah Saya makan sama telur dadar Sama timun aja guys Saya kalau bikin ini memang harus ekstra bawang Baru mantap Oke Yuk kita makan Tuh, ada telur dadar Ada timun Seger banget sih guys Seger banget sih guys Nasi, ada belakutak Ada cabai Nasi, ada belakutak Nasi, ada belakutak Nasi, ada belakutak Nikmatnya enggak ada obat guys, parah Menurut saya, ini menu yang sesuai banget belakutak, telur dadar krispi sama timun, itu udah dahsyat sih Oke guys, satu swap lagi jangan kelamaan, nanti kalian bakal ngilar Belakutaknya walaupun kecil Uum 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 kasih bumbunya boleh guys sekarang aja sesimpel ini bikinnya sebenarnya kasih penyedap rasa udah selesai guys tuh tinggal tunggu si belakutannya matang terus jadi deh ini kayaknya waktu saya beli ini jenis belakutannya udah dibersihin gitu loh guys jadi kayak nggak ada hitam-hitamnya yaudahlah nggak papa lah ya belakutak tidak berwarna hitam judulnya guys nah kita diamin sampai airnya asap ya terus selesai thank you for watching guys yaudahlah